Rasulullah dikelilingi oleh para sahabatnya dengan karakteristik yang beragam Ada yang dikenal tegas dan keras seperti Sayyidina Umar Ada pun sahabat yang dikenal pemalu yakni Uthman bin Afan Namun, ada juga sahabat terdekat Rasulullah yang paling usil pada masanya Siapakah beliau? Sahabat yang selalu membuat Rasulullah tertawa Iyalah Nuwaiman Pada suatu hari, Nuwaiman melihat penjual madu yang kepanasan Setelah berkeliling menjejakan dagangannya Namun sayangnya, tidak ada yang terjual Nuwaiman kemudian menghampir sang penjual madu tersebut Dan mengajaknya ke kediaman Rasulullah Ia hendak memberi hadiah kepada Rasulullah dengan madu tersebut Nuwaiman pun meninggalkan penjual madu tersebut Setelah menitipkan beberapa pesan kepadanya Aku akan pergi karena masih ada urusan Sebentar lagi penghuni rumah itu akan keluar Dan membayar kepadamu harga madu itu Lantas, sang penjual madu itu pun mengetuk rumah Rasulullah Dan memberikan madu tersebut kepadanya Tentunya, Rasulullah merasa tersentuh dengan madu yang dianggapnya adalah hadiah untuknya Hingga Rasulullah pun membagikan madu-madu itu kepada para sahabatnya yang lain Ketika beliau sedang membagikan madunya, sang penjual madu berteriak Wahai Rasulullah, bayarlah madu itu Rasulullah yang mendengar itu sedikit terkejut Dan langsung memahami situasi Ini pasti perbuatan Nuwaiman Kata beliau sembari menggeleng-gelengkan kepalanya Tidak lama setelah kejadian itu, Rasulullah memanggil Nuwaiman untuk menemuinya Beliau meminta penjelasan maksud dibalik perilaku dari Nuwaiman tersebut Namun, justru jawaban yang datang dari Nuwaiman lagi-lagi mengukirkan senyum di wajah Rasulullah Nuwaiman berkata Aku ingin berbuat baik kepadamu, ya Rasulullah Tapi aku tidak punya apa-apa Melalui cerita ini, Rasulullah seakan memaklumi sifat Nuwaiman yang suka mengusilinya Namun sesungguhnya memiliki hati yang baik Hal serupa juga pernah dikisahkan Saat Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabat Nuwaiman membagikan sejumlah makanan pada mereka Setelah makanan tersebut habis disantap oleh Rasulullah Dan yang lain, tiba-tiba Nuwaiman berkata Ya Rasulullah, ini penjualnya Tolong engkau yang bayar Rasulullah Rasulullah yang mendengar itu pun bingung dan terkejut Hingga pada akhirnya, Rasulullah memakluminya Dan mengajak para sahabat yang lain Untuk ikut menebus bersama makanan yang telah mereka santap tersebut Berdasarkan kisah-kisah di atas Dapat terlihat sisi kepribadian santai yang dimiliki Rasulullah Ada kalanya, kehidupan Rasulullah diwarnai dengan momen-momen bahagia Bersama dengan para sahabatnya Sahabat Rasulullah ini Adalah satu-satunya orang yang berhasil membuat Rasulullah tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya Sebab, Rasulullah biasanya hanya melemparkan senyum pada orang-orang di sekitarnya Nuwaiman bin Ibn Amru bin Rafah Ia adalah salah seorang sahabat dari kalangan Ansor Yang juga termasuk dalam kalangan Ashabul Badar Sebab, Nuwaiman pernah turun berjihad bersama Rasulullah saat Perang Badar Kisah ini diceritakan dari Ibnu Majah Bahwa suatu hari Nuwaiman pernah diajak berdagang oleh Abu Bakar As Siddiq Bersama sahabat yang lain untuk pergi ke negeri Syam Daerah maju pada zamannya Dan Suwaibit bin Harmalah ikut dalam perjalanan tersebut Saat hari mulai menjelang siang Nuwaiman yang sudah lapar menghampiri Suwaibit Yang saat itu diberikan tugas untuk menjaga makanan Suwaibit dengan sikap penuh amanahnya tentu menolak saat Nuwaiman hendak meminta satu potong roti untuknya Hingga Nuwaiman berkata Kalau memang begitu, artinya kamu setuju aku buat ulah Nuwaiman pun berjalan ke pasar Dan mencari-cari wilayah yang menjual hamba sahaya Pada zaman nabi dulu, hamba sahaya biasanya dijual untuk menjadi pekerja Hingga kemudian Nuwaiman berkata kepada orang-orang di sana Bahwa ia memiliki hamba sahaya dengan harga yang sangat murah Nuwaiman juga menyebutkan Hamba sahaya yang dimilikinya hanya memiliki satu kekurangan Yakni berteriak bahwa dirinya orang yang merdeka Bukanlah hamba sahaya Mendengar itu, orang-orang di sana pun tertarik Dan Nuwaiman mengajaknya menghadap Suwaibit Itu ada orang yang berdiri sedang menjaga makanan Itu hamba sahaya saya Kata Nuwaiman pada mereka Mereka pun memberikan uang pada Nuwaiman Dan menghampiri Suwaibit untuk menangkapnya Suwaibit yang terkejut kemudian berkata Saya bukan hamba sahaya, saya orang merdeka Yang hanya dibalas oleh orang-orang tersebut Bahwa mereka sudah tahu kekurangannya itu Selang berapa waktu, Saidina Abu Bakar kembali Dan mencari-cari Suwaibit yang dijawab oleh Nuwaiman kemudian Sudah saya jual, wahai Abu Bakar Nuwaiman pun menceritakan dengan jujur Apa yang terjadi pada Abu Bakar Kemudian Suwaibit kembali ditebus oleh Abu Bakar dari orang-orang Syem itu Sampailah kisah tersebut ke telinga Rasulullah Kisah ini yang membuat Rasulullah tertawa Hingga menunjukkan gigi gerahamnya di depan para sahabat Perawi Hadits mengatakan Bahkan setelah satu tahun berlalu Rasulullah pun selalu menceritakan Kisah Nuwaiman dan Suwaibit ini kepada para tamunya